Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka ngerawuh, selamat datang kepada mahasiswa baru Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Kami ucapkan selamat, Anda telah diterima di UI Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal penting Yang pertama adalah peraturan akademik Untuk dapat menyandang keluar sajana, ada beban studi Yaitu harus mencapai 144 SKS Maksimal Anda dapat mengambil 160 SKS Masa studi adalah minimal 7 semester, maksimal 12 semester Anda juga harus melakukan registrasi, administrasi, dan akademik Juga di setiap awal semester Anda harus mengisi isian rencana studi Di sistem informasi akademik atau SIAK-NG Nah untuk ini Anda harus berkonsultasi dengan pembimbing akademik Nanti saya akan menyampaikan daftar pembimbing akademik atau PA masing-masing Ini tampilan SIAK-NG-nya Anda dapat menulis pesan untuk PA Anda di sini Nanti PA akan juga menanggapi Di sini adalah mata kuliah yang Anda ambil Ini hal yang sangat penting Yaitu ada namanya evaluasi belajar Terutama di semester ke-2, 4, 6, 8, 10, 12 Ada hal penting yang Anda perhatikan Misalnya di semester ke-2 Anda minimal harus mencapai 24 SKS Dan nilai minimal C Kalau tidak mencapai ini Mohon maaf Anda terkena evaluasi belajar Putus studi Ini adalah range nilai Semoga semua dapat nilai A Nah untuk mengambil mata kuliah SKS Itu sangat tergantung dengan IPS Indeks prestasi semester Saya berharap Anda mencapai IPS 3,50 Sehingga Anda berhak untuk mengambil 24 SKS Terkait dengan pandemi COVID-19 yang saat ini belum meredah Mohon maaf Perkuliahan pembelajaran belum bisa dilakukan secara langsung Jadi nanti pembelajaran dilakukan secara online Atau istilahnya adalah daring Dalam jaringan Atau istilah lain adalah PJJ Pembelajaran jarak jauh Nanti bisa dengan sistem sinkronus langsung Dan yang asinkronus yang tidak langsung Media platformnya bisa memakai emas E-learning, manajemen sistem Bisa juga memakai Zoom, Google Meet Atau Google Classroom Atau yang lain Nanti bisa dibicarakan dengan pengajar masing-masing Untuk panduan emas Anda silahkan membuka tutorial ini Bagaimana nanti mengupload Bagaimana mengumpulkan tugas Semuanya di emas ini Penting sekali emas ini Untuk cuti akademik Anda boleh mengajukan maksimal dua kali Baik berurutan maupun tidak berurutan Tapi syaratnya Anda telah mengikuti Kegiatan akademik Sekurang-kurangnya dua semester Kecuali untuk cuti akademik Karena alasan tertentu Cuti akademik ini tidak dihitung Sebagai masa studi yang tadi Maksimal 12 SKS itu Di Prodisator Jawa VBUI Bidang keiluman yang akan kita pelajari Ada lima Yang pertama kemahiran berbahasa Jawa Bahasa Jawa 1-4 Kemahiran keilmuan filologi Nanti kita belajar naskah Tentang bidang keilmuan linguistik Ponologi, morfologi, sitakse, semantik Bidang sastra Nanti kita belajar tentang Kajian prosa, puisi, drama Dan juga kajian budaya Nanti kita belajar tentang Tentang filsafat Jawa, religi Jawa Peranata Jawa Saya yakin Pengetahuan ini sangat menarik Dan sangat penting untuk kehidupan ini Tentang sebarang mata kuliah per semester Di semester 1 Anda wajib mengambil 18 SKS Saya harap lulus semua Di semester 1 ini Di semester kedua Ada 21 SKS Semester ketiga 21 SKS Semester keempat 22 SKS Semester kelima Ada 22 SKS Dan Anda sudah boleh mengambil Mata kuliah lintas prodi Bagian dari kurikulum merdeka belajar Di semester 6 juga 21 SKS MK pilihan lintas prodi Dan bisa mengambil 8 kegiatan merdeka belajar itu Salah satunya adalah magang Tapi tetap juga harus dikonsulasikan Dengan PA masing-masing Di semester ke-7 Bukan penting sekali Ada tugas akhir Itu seperti skripsi Kalau zaman dulu Saya sarankan Mulai sekarang Anda sudah boleh memikirkan Nanti saya mau Meneliti apa ya Karena memang Menurut saya sih Tidak mudah Tidak sederhana Untuk mencari sebuah Permasalahan penelitian Tentang kegiatan Istara kurikuler Semoga nanti Kita dapat Bertemu setelah Pandemi ini Tidak ada Ada istara kurikuler Wayang Ada istara kurikuler Gamelan Jawa Atau keretan Jawa Ada juga Tari Juga Macopat Seru sekali Semoga nanti kita Bisa bertemu Di kampus Nah Terakhir saya sampaikan Daftar pengajar Dan bidang Ilmu masing-masing Yang pertama adalah Ibu Titik Pujastuti Beliau adalah Pakar di bidang Filologi Ada Bapak Pratoyono Beliau pakar di bidang Sastra Ibu Dwiworo Rottomastuti Beliau pakar di bidang Filologi Ibu Turita Indah Setiani Pakar di bidang Sastra Ada Ibu Sri Suryatisutarjo Pakar di bidang Filsafat Jawa Ada Ibu Murni Pujastuti Bidang kepakaran Beliau adalah Filologi Ada Bapak Darmoko Pakar di bidang Sastra Ada Ibu Dwi Puspitorini Pakar di bidang Linguistik Tapi mohon maaf Untuk semester ini Mungkin bisa Belum bisa bertemu Setara langsung Karena beliau Masih bertugas Di Jepang Insya Allah Nanti tahun depan Bisa bertemu Setara langsung Ada Bapak Ima Desparto Ahli di bidang Filologi Ada Bapak Monawar Kholil Ahli juga di bidang Filologi Ada Ibu Ibu Novika Sri Brihadni Pakar di bidang Linguistik Ada Ibu Widya Smaramurti Pakar di bidang Linguistik juga Juga Bapak Dwi Rahmawanto Bidang keahlian Linguistik Ada juga Ibu Atin Fitriana Juga pakar Di bidang Linguistik Nah yang terakhir Saya sendiri Saya Bidang Keahlian di bidang Saya sampaikan Sekali lagi Saya berharap Semoga Dilancarkan Dimudahkan Sehingga Anda segera Nanti bisa lulus Dan dapat Menyandang Gelar Sarjana Demikian yang Dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Sampai jumpa